Biasanya kalau patah tangan ini saya minta maaf Biasanya bapak atau ibu ya sebagai orang tuanya Ini kalau melakukan pekerjaan ini termasuk agak keras dan kaku Jadi melakukan pekerjaan itu adanya maunya juga Apa ya keras kaku itu marah ya Kalau marah enggak ya Saklek Saklek Harus kalau enggak baru marah Harus kalau enggak baru marah Nah itulah sehingga Allah memberingatkan bapak atau ibu Siapa yang dalam melakukan pekerjaan itu dengan keras Kaku Itu Allah akan memberingatkan lewat putranya Bukan dosa ya anak itu ya Karena biasanya orang tua kalau melihat anaknya begitu kan mulai dia ternyuh Kan gitu ya Mulai kasihan Nah mudah-mudahan maksudnya Allah itu Kalau anaknya itu lewat anaknya diperingatkan Orang tuanya memahami bahwa pekerjaan kita itu terlalu kaku Terlalu keras Nah itu yang maksudnya Allah Ta'ala Jadi bukan dosa yang ditimpakan pada anak Ini bukan loh ya Jadi intinya seperti itu bapak Semuanya patah berarti siapa yang keras diantara bapak dengan ibu Dalam melakukan pekerjaan Itu aja nanti kalau sudah ketemu Mohon ampun kepada Allah Ta'ala Kondisinya dalam sholat sunnah ta'jud Kemudian berubah Berubah mulai lemah lembut Mulai tidak keras lagi ya Dengan teman, saudara, siapapun di rumah juga gak perlu keras Inilah mungkin cara Allah ingin melembutkan hati bapaknya atau ibunya Iya memang Makanya karena jujur aja Karena Allah itu tidak akan mungkin Di kita manusia itu langsung membisiki ya Ini kamu keras harus gini gak mungkin Tapi di dalam Al-Quran itu sudah tertulis semuanya Tinggal kita buka Insya Allah nanti kita akan ketemu Makanya bapak itu peringatan saja Mudah-mudahan bapak kembali ke jalan yang benar Sehingga nanti putera-putera bapak itu insya Allah bisa Tidak mengalami sakit Tidak diberi oleh Allah Ta'ala Berkepanjangan Yang sabar ya bapak ya Saya minta maaf sebelumnya